Pernyataan salah satu anggota DPR RI dari Komisi 7 Ramson Siagian lagi jadi sorotan, usai ia tanpa rasa malu meminta sarung ke PT Pertamina. Berawal dari rapat dengar pendapat Komisi 7 bersama PT Pertamina selasa kemarin, RPD dihadiri Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati dan Direksi PT Pertamina Persero guna membahas insiden kebakaran kilang Pertamina. Dalam rapat tersebut, awalnya anggota Komisi 7 Nasir dari fraksi Demokrat mengaitkan kebakaran di depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infak. Tiba-tiba Ramson menyambungkan soal sedekah tersebut dengan bantuan sarung yang juga ia terima sebelumnya. Jika dulu di saat Ramson meminta sarung 2000 pasang ke dirut Pertamina langsung diberikan, kali ini tidak. Ia mengaku kondisi sekarang berubah, Ramson kesusahan mendapat bantuan sarung lagi untuk warga di dapilnya. Sebab Pertamina harus meminta izin terlebih dahulu pada Menteri BUMN, Erick Tohyer. Seperti yang disampaikan Pak Gandum tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang bu. Nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai. Jadi mungkin itu yang paling penting, Bu Dirut, Pak Dirut, dan teman-teman reksi yang lain. Mungkin terima kasih pimpinan. Saya sudahin wabilih topik walilayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri maksudnya, Pak. Pak ini Menteri BUMN, bukan Pak Eri ini, bukan. Katanya dikoordinasikan menek BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh tau-tau sudah dikirim ke Pekalongan sama Pemalang 2000 Sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru Dirut. Terima kasih, Pak Gatua. Terima kasih, Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, Pak.